Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di perkulihan kita pada Kelas Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Bersama saya, Sutriawan Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas Satu topik yang cukup menarik sekali Yaitu tentang elemen user experience Jadi, di dalam elemen user experience ini Ada lima elemen yang terkandung di dalamnya Nanti kita bahas Tapi pada pertemuan ketiga ini Kita akan membahas dua elemen saja Karena mengingat elemen user experience ini Pembahasannya cukup kompleks Jadi, kita mulai Nah, siapa sih penggagas atau pembuat Sebuah konsep elemen user experience ini Jadi, elemen user experience ini Dikonsepkan atau dibuat atau dikembangkan Oleh seorang Jesse James Garrett Dia membuat, mengkonsepkan dan mengembangkan Sebuah elemen user experience ini Pada awalnya, pada mulanya itu Hanya untuk berbasis website Nanti kita bahas Jadi, ada lima elemen Yang diusulkan atau dikembangkan Seorang Jesse James Garrett itu Yang terdiri dari elemen yang pertama Adalah elemen strategi Dimana elemen strategi ini Membahas berkaitan dengan Kebutuhan user atau user needs Dan produk objektif Yang kedua adalah Elemen scope Yang terdiri dari Functional specification Dan content requirement Nah, dimana Di elemen scope ini Nantinya akan berbicara Tentang fitur Atau produk apa aja Yang bisa Yang harus ada Di dalam sebuah sistem Perangkat lunak Nanti berbasis website Dan kemudian Konten apa saja Yang kemudian diperlukan Untuk Yang sesuai dengan Produk Kita nanti Nah, itu dibahas dalam Elemen scope Nah, yang kemudian Ada struktur Skeleton dan surface Ketiga elemen ini Ya, mencakup Tentang design Yang pertama Elemen struktur Itu membahas tentang Design interface Ya, kemudian Information architecture Jadi, kemudian Bagaimana merancang Sebuah interface Yang memudahkan pengguna Terutama dari strukturnya Ya, jadi Kalau misalnya itu Struktur menu Dia punya Strukturnya Jadi, ketika kita ingin Melakukan suatu task Ya Atau mengerjakan sesuatu Pasti Di dalamnya itu Terdapat struktur Struktur yang Bisa dilalui Gitu ya Nah, ini dijelaskan Di bagian struktur Dan information architecture Juga Menjadi sangat penting Untuk Memberikan Pemahaman Terhadap produk Nantinya Apakah itu Sesuai Atau tidak Nah, di bagian skeleton Itu membahas Tentang Interface design Ya Navigation design Dan information design Dan ada lagi Surface Ya, surface ini Membahas tentang Visual design Artinya Apa yang kita Rencanakan Ya Apa yang Sudah kita Lakukan Analisis Kemudian Itu dibuat Dalam bentuk Design visualnya Kira-kira Nanti Sistem yang Bakal Jadi Yang 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 Jadi Nanti Spesifikasinya Seperti ini Tombolnya Itu Nanti Letaknya Di sini Bagian Kontennya Nanti ada Di bagian Sini Dan lain Sebagainya Itu Sudah terlihat Pada Elemen Surface Artinya Apa yang Sudah kita Rencanakan Mulai dari Produk Needs Dan lain Sebagainya Strategis Struktur Skeleton Itu Ditampilkan Semua Dalam bentuk Design Walaupun Memang Di bagian Visual Design Ini Tidak Harus Persis Sama Dengan Apa yang Sudah kita Implementasikan Nanti Jadinya Gitu Tetapi Setidaknya Memberikan Gambaran Tentang Sistem Atau Sistem Yang sudah Kita Bangun Itu Seperti Apa Nanti Jadinya Jadi Kalau kita Ibaratkan Elemen User Experience Ini Seperti Halnya Gunung Es Kenapa Karena Gunung Es Itu Yang terlihat Di atas Permukaan Air Itu Hanya Bagian Kecil Saja Hanya Sedikit Saja Yang terlihat Padahal Di dalamnya Atau Di dalam Air Itu Masih Terdapat Elemen Elemen Yang Sangat Besar Yang Sangat Kompleks Yang Tidak Akan Terlihat Pada Elemen Surface Atau Elemen Yang Terlihat Pada Permukaan Air Kalau Kita Lihat Yang Terlihat Sebuah Website Itu Adalah Tampilan Ada Warnanya Ada Tombol Dan lain Sebagainya Tetapi Di balik Itu Dia Menyimpan Sebuah Informasi Dia Menyimpan Sebuah Arsitektur Dan Apa Sebuah Rencana Besar Yang Ada Di dalam Sebuah Sistem Itu Kenapa Sistem Itu Kemudian Diciptakan Dan Sebagainya Dan Itu Ada Bagian Strategis Koop Struktur Dan Skeleton Itu Semua Tidak Akan Terlihat Di Bagian Visual Design Di Bagian Interface Kalau Kita Berbicara Tentang Elemen User Experience Itu Berarti Kita Merencanakan Mulai Dari Abstract Jadi Rencana Abstract Itu Kita Bangun Kira Kira Nanti Kita Mau Buat Sistem Yang Seperti Apa Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Proses Bisnis Kita Karena Disini Berbicara Tentang Apa Kebutuhan Bisnisnya Kebutuhan Usernya Kebutuhan Sistemnya Produk Produk Apa Yang Mau Dimasukkan Dan Lain Sebagainya Pangsa Pasarnya Itu Dimana Pasarnya Itu Berapa Dan Lain Sebagainya Itu Semua Direncanakan Sehingga Kemudian Ketika Nanti Dikembangkan Akan Menghasilkan Sistem Yang Seperti Yang Diharapkan Seperti Yang Sudah Direncanakan Jadi Dari Abstract Sampai Konkret Dari Konsep Sampai Konkret Itu Adalah Contoh Atau Penjelasan Dari Elemen User Experience Nah Kita Lanjut Lagi Jadi Ada Lima Tadi Ya Elemen User Experience Tadi Ya Kita Lanjut Kenapa Harus Website Kenapa Seorang Jesse James Garrett Itu Mengembangkan Lima Elemen User Experience Itu Hanya Dihususkan Pada Website Awal Mulainya Karena Karena Website Itu Adalah Salah Satu Platform Interaktif Yang Bisa Digunakan Oleh Semua Kalangan Jadi Dari Range Umur Juga Itu Masuk Jadi Dari Yang Tua Yang Muda Yang Anak Anak Pun Bisa Melakukan Akses Terhadap Website Dan Selain itu Juga Website Itu Bisa Dijalankan Di Berbagai Platform Misalnya Bisa Dijalankan Di Mobile Di Desktop Dan Lain Sebagainya Itu Semua Bisa Kemudian Di Akses Dan Ramah Terhadap Pengguna Dan Itu Menjadikan Seorang Jesse James Garrett Terfokuskan Pengembangan Elemen User Experience Itu Pada Website Waktu Itu Kemudian Kita Lanjut Nah Kita Akan Bahas Satu Per Satu Dari Ketiga Lima Elemen Tadi Walaupun Mungkin Nanti Tidak Akan Kita Bahas Semua Sampai Kelima Elemen Mungkin Nanti Beberapa Yang Kita Bahas Karena Mengingat Itu Tadi Pembahasan Tentang Elemen User Experience Ini Cukup Kompleks Sebetulnya Nah Elemen Yang Pertama Adalah Elemen Strategi Dimana Elemen Strategi Ini Berbicara Tentang Kebutuhan Apa Saja Yang Harus Ada Ya Kebutuhan Apa Saja User Itu Ketika Menggunakan Sebuah Sistem Jadi Dari Dari Kebutuhan User Itu Bagaimana Kemudian Sistem Akan Bisa Melakukan Eksekusi Bisa Melakukan Proses Terhadap Permintaan Permintaan Si Sistem Tadi Jadi Kita Harus Mendeskripsikan Dulu Apa Saja Kebutuhan Usernya Produknya Apa Saja Arah Bisnisnya Itu Kemana Produknya Apa Saja Pesaingnya Siapa Saja Dan Luas Pasarnya Itu Seperti Apa Jadi Itu Menentukan Kemudian Berhasilnya Sebuah Sistem Yang Nanti Dibangun Itu Melalui Perencanaan Strateginya Itu Seperti Apa Jadi Strategi Ini Menggambarkan Tujuan Dan Proses Bisnis Yang Ada Pada Stakeholder Yang Kemudian Itu Dikemukakan Untuk Membangun Sebuah Sistem Dan Nilai Yang Diharapkan Bisa Diperoleh Dari Sistem Tersebut Jadi Adanya Peluang Yang Sangat Besar Yang Bisa Diharapkan Atau Nilai Yang Sangat Besar Kenapa Sistem Itu Harus Dikembangkan Harus Dibangun Kira Kira Seperti Jadi Strategi Ini Bukan Hanya Berbicara Tentang Bagaimana Seorang Itu Menggunakan Produk Atau Layanan Kita Tetapi Juga Harus Mempertimbangkan Bagaimana Produk Yang Kita Buat Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan User Itu Yang Perlu Kita Pertimbangkan Karena Untuk Apa Goals Itu Adalah Untuk Untuk Apa Istilahnya Karena Goals Dari Sistem Yang Kita Buat Adalah Tercapainya Kebutuhan Kebutuhan User Nah Di Bagian Produk Ini Atau Strategi Ini Itu Ada Dua Elemen Yang Pertama Adalah User Need Dan Produk Objektif Nah Kita Bahas Satu-satu Lagi Strategi Yaitu Pada Bagian Produk Objektif Jadi Ada Pertanyaan Dasar Yang Ada Di Dalam Strategi Ini Why 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 Someone Cost Your Product Or Service Instead Of The Already Exciting Solution Jadi Kira-kira Bagaimana Dan Mengapa Mengapa Seseorang Itu Harus Memilih Produk Atau Layanan Kita Untuk Mengatasi Persoalan-persoalan Yang ada Di Bisnisnya Itu Jadi Pertanyaan Ini Kemudian Kita Jawab Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Tentu Kita Harus Melakukan Identifikasi Terhadap Bisnis Stakeholder Itu Kira-kira Itu Masalahnya Seperti Apa Arah Bisnisnya Itu Kemana Proses Bisnis Yang Sudah Berjalan Seperti Apa Maka Kemudian Kita Harus Menentukan Tujuan Bisnisnya Dulu Kita Harus Tentukan Dan Yang Kedua Adalah Kita Harus Menidentifikasi Kira-kira Solusi Yang Akan Kita Tawarkan Untuk Permasalahan User Atau Pengguna Itu Mampu Memberikan Atau Menangani Persoalan Yang Ada Di Dalam Stakeholder Itu Nah Identitas Brand Itu Sangat Penting Apalagi Kompetitor Kita Harus Melakukan Identifikasi Siapa Kompetitor Kita Jangan Sampai Kita Kalah Dengan Kompetitor Itu Nah Untuk Mengatasi Itu Kita Juga Perlu Melakukan Pemahaman Tentang Bagaimana Mengidentifikasi Permasalahan User Dan Menawarkan Sebuah Rincian Solusi Untuk Mengatasi Persoalannya Nah Brand Brand Identity Juga Apa Namanya Perlu Dibangun Agar Kemudian Memberikan Kesan Yang Baik Terhadap Produk Atau Layanan Yang Kita Tawarkan Kemudian Kita Lanjut Strategi User Needs Atau Kebutuhan User Jadi Untuk Mengetahui Kebutuhan User Itu Atau User Needs Itu Maka Yang Pertama Kali Adalah Kita Harus Melakukan User Research Jadi Needs Dan Goals Kebutuhan Dan Capaian Seperti Apa Yang Diinginkan Oleh User Itu Apa Saja Kita Harus Tahu Dari Segmentasi Mana Si User Itu Menggunakan Produk Atau Layanan Kita Jadi User Needs Ini Tujuannya Adalah Kita Ingin Melakukan Perencanaan Terhadap Sebuah Sistem Yang Akan Dikembangkan Dengan Melakukan User Research Yaitu Kita Mengidentifikasi Apa Saja Kebutuhan Penggunanya Dari Segmentasi Mana Pengguna Itu Menggunakan Aplikasi Atau Produk Kita Misalnya Seperti Jenis Kelamin Misalnya Range Umurnya Berapa Tingkat Pendidikannya Apa Pekerjaannya Juga Perlu Kita Ketahui Sehingga Dari Hasil User Research Itu Kita Sebut Sebagai Personal Aplikasi Atau Produk Layanan Kita Karena Itu User Research Itu Perlu Kita Pahami Dari Segala Kebutuhan Pengguna Dengan Tujuan Untuk Mengumpulkan Berbagai Informasi Yang Kita Perlukan Untuk Mengembangkan Produk Atau Layanan Kita Nah Salah Satu Cara Untuk Bisa Kita Lakukan Adalah Dengan Melakukan Survei Mungkin Atau Wawancara Dan Mengamati Sikap Dari Persepsi Yang Ada Pada Pengguna Tersebut Untuk Memperoleh Data Yang Spesifik Atau Informasi Yang Spesifik Untuk Apa Untuk Mengembangkan Bisnis Kita Atau Mengembangkan Produk-produk Kita Nanti Dan Ataupun Yang Berhubungan Dengan Kebiasaan Kebiasaan User Itu Juga Perlu Kita Lakukan Analisis Melakukan Identifikasi Dan Lain Sebagainya Nah Maka Kemudian User Need Ini Menjadi Sangat Penting Karena Untuk Mengetahui Latar Belakang Dari User Need Itu Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Kita Lanjut Nah Kompetitor Atau Biasa Disebut Sebagai Kompetitif Analisis Bagaimana Kita Melakukan Kompetitif Analisis Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Harus Melis Dulu Siapa Saja Kompetitor Kita Kompetitor Yang Bersaing Yang Yang Bergerak Di bidang Yang Sama Seperti Kita Kita Harus Tahu Dulu Latar Black Mereka Seperti Apa Produk Yang Mereka Tawarkan Yang Mereka Jual Seperti Apa Layanan Mereka Seperti Apa Strategi Mereka Dalam Memasarkan Produknya Seperti Apa Itu Juga Perlu Kita Ketahui Maka Dari Itu Analisis Kompetitif Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Kemudian Bisa Bersaing Dengan Kompetitor Kompetitor Lain Dalam Hal Mengembangkan Produk Sehingga Kemudian Dari Hasil Analisis Itu Dapat Memberikan Efek Yang Baik Terutama Kepercayaan Orang Terhadap Produk Itu Produk Kita Dalam Menggunakan Layanan Kita Jauh Lebih Baik Ketimbang Dengan Kompetitor Lain Nah Persona Atau Pengguna Anggaplah Ini Adalah Sebuah Apa Namanya Sebuah Persona Persona Dari Pengguna Yang Menggunakan Aplikasi Kita Jadi Hal Yang Pertama Kali Adalah Kita Harus Mengidentifikasi Persona Itu Siapa Pengguna Kita Karena Karena Dengan Mengidentifikasi Persona Itu Maka Kemudian Kita Juga Perlu Mengidentifikasi Kebiasaan Kebiasaan Persona Itu Dalam Menggunakan Produk Atau Layanan Kita Jadi Apa Yang Dimaksud Dengan Persona Itu Jadi Persona Itu Adalah Gambaran Fiktif Tentang Pengguna Atau Layanan Kita Jadi Kita Harus Apa Namanya Mengidentifikasi Lebih Dalam Terhadap Persona Itu Untuk Kemudian Kita Tahu Apa Saja Kebutuhan Atau Perhatian Dan Tujuan Dari Persona Itu Serta Informasi Yang Melekat Pada Persona Jadi Itu Sebuah Apa Ya Memberikan Energi Memberikan Informasi Yang Baik Tentang Apa Saja Kebutuhan Yang Akan Kita Kembangkan Nantinya Dalam Produk Kita Nah Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Informasi Yang Melekat Pada Diri Persona Itu Seperti Halnya Usianya Itu Berapa Contohnya Disini 34 Tahun Usianya Lokasinya Dimana Jenis Kelaminya Apa Pekerjaannya Apa Sehingga Dapat Memungkinkan Setiap Proses Bisnis Dari Yang Ada Pada Stakeholder Itu Bisa Lebih Atau Bisa Memiliki Lebih Dari Persona Untuk Mencapai Aspek Bisnis Tersebut Sehingga Apa Namanya Dapat Diidentifikasi Sebagai Target Utama Untuk Setiap Produk Atau Layanan Kita Kemudian Fiturnya Apa Saja Dan Apa Saja Yang Informasi Yang Ada Di Dalam Konten Tersebut Yang Bisa Ditampilkan Untuk Memberikan Pemahaman Terhadap Pengguna Kita Seperti itu Gambaran Dari Persona Jadi Kita Lanjut Nah Requirement Pengembangan Perangkat Lunak Nah Jadi Siapa Saja Yang Bisa Kemudian Terlibat Dalam Requirement Pengembangan Perangkat Lunak Itu Nah Elemen Yang Pertama Adalah Bisa Dari Sponsor Proyek Jadi Sponsor Proyek Ini Adalah Orang Yang Meninisiasi Atau Memulai Proyek Sekaligus Sebagai Orang Utama Di Dalam Proyek Ini Di Sisi Bisnis Contohnya Bisa Dari Anggota Departemen Bagian Keuangan Misalnya Atau Wakil Presiden Di Bidang Marketing Atau Manager IT Itu Juga Bisa Melakukan Requirement Terhadap Pengembangan Perangkat Lunak Atau Dari Steering Komite CIO Dan CEO Itu Juga Bisa Melakukan Pengembangan Perangkat Lunak Kemudian Selain Dari Sponsor Proyek Ada Juga Dari Business Need Adanya Kebutuhan Bisnis Terkait Alasan Bisnis Itu Mengapa Menginisiasi Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Atau Pengembangan Software Itu Salah Satunya Tujuannya Untuk Meningkatkan Penjualan Meningkatkan Pangsa Pasar Itu Jauh Lebih Besar Nantinya Kemudian Meningkatkan Akses Informasi Meningkatkan Layanan Pelanggan Mengurangi Cacat Produk Mempersingkat Proses Supply Acquisition Nah Ini Adalah Contoh Terhadap Kebutuhan Bisnis Kenapa Requirement Pengembangan Perangkat Lunak Itu Diperlukan Adanya Kebutuhan Bisnis Selain Dari Itu Ada Juga Dari Permintaan Bisnis Requirement Bisnis Jadi Requirement Bisnis Ini Adalah Kapabilitas Bisnis Yang Akan Ada Terdapat Pada Software Jadi Contohnya Menyediakan Akses Informasi Secara Diring Menangkap Informasi Demografi Pelanggan Mampu Melakukan Pencarian Produk Dan Menghasilkan Laporan Manajemen Kemudian Memberikan Dukungan Ke User Yang Online Jadi Ini Adalah Salah Satu Contoh Kenapa Apa Requirement Pengembangan Perangkat Lunak Itu Diperlukan Dari Segi Permintaan Bisnis Nah Kemudian Selain Dari Itu Ada Bisnis Value Nah Bisnis Value Ini Adalah Alasan Kenapa Pengembangan Proyek Itu Diperlukan Karena Untuk Adanya Benefit Yang Akan Diciptakan Software Kepada Organisasi Jadi Kita Bisa Melihat Peluang Yang Besar Terhadap Pengembangan Proyek Itu Karena Bisa Jadi Dari Pengembangan Proyek Itu Dapat Menghasilkan Nilai Yang Besar Bagi Perusahaan Atau Organisasi Bisa Contohnya Dengan Hadirnya Proyek Itu Pengembangan Perangkat Lunak Itu Bisa Menurunkan Bisa Meningkatkan Penjualan Contohnya 3% Misalnya 50% Dapat Meningkatkan Pangsa Pasar Jadi Ruang Pasarnya Itu Jauh Lebih Besar Ketika Kita Menggunakan Perangkat Lunak Atau Software Kemudian 10% Dapat Mengurangi Biaya Operasional Jadi Kalau Sebelum Kita Melakukan Pengembangan Perangkat Lunak Itu Biaya Operasional Itu Besar Banget Misalnya Bisa Memakan 50% Itu Ketika Kita Menggunakan Perangkat Lunak Atau Software Itu Biayanya Bisa Dipangkas Jadi 10% Selain Itu Bisa Menghemat Biaya Dari Pengurangan Ongkos Pengadaan Pasokan Bisa Juga Dari Penghematan Dari Penghilangan Sebuah Sistem Yang Sekarang Jadi Artinya Sistem Yang Sekarang Ini Dirasa Tidak Memberikan Value Yang Baik Terhadap Perusahaan Maka Kemudian Kita Perlu Mengadakan Sistem Yang Baru Untuk Menghasilkan Kinerja Yang Baik Terhadap Penanganan Produk Layanan Di Perusahaan Kita Selain Dari Pada Itu Bisa Juga Karena Ada Isu Spesial Spesial Issue Or Constance Jadi Isu Yang Relevan Terkait Dengan Implementasi Sistem Yang Perlu Diketahui Oleh Approval Committee Misalnya Katakanlah Ada Sebuah Lembaga Pemerintahan Yang Memiliki Target 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 Kegiatan Misalnya Jadi Sistemnya Itu Harus Selesai Sebelum Tanggal Target Jadi Sudah Punya Istilahnya Semacam Waktu Yang Ditentukan Untuk Menyelesaikan Sebuah Perangkat Contohnya Batas Akhir Yang Ditetapkan Pemerintah Yaitu Tanggal 30 Mei Sistem Harus Selesai Sebelum Nipur Lebaran Atau Natal Jadi Kejelasan Informasi Itu Diperlukan Oleh Anggota Proyek Agar Kemudian Mereka Lebih Maksimal Dalam Bekerja Karena Mereka Bekerja Dengan Keamanan Data Yang Sangat Tinggi Apalagi Kalau Data Negara Itu Memiliki Keamanan Yang Tingkat Tinggi Jadi Perlu Kerja Cepat Kerja Cerdas Dalam Hal Ini Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalannya Nah Dari Sisi Pengguna Siapa Saja Yang Menggunakan Sistem Itu Apa Saja Kebutuhannya Contohnya Misalnya Penggunaan Siakat Universitas Tekom Siapa Penggunanya Bisa Dari Mahasiswa Bisa Dari Dosen Dan Staff Di Universitas Tekom Jadi Ruang Likudnya Hanya Di Universitas Tekom Yang Bisa Menggunakannya Nah Contoh Lain Penggunaan ATM Siapa Yang Menggunakannya Siapa Penggunanya Adalah Seluruh Nasabah Yang Telah Memiliki ATM Jadi Penggunanya Itu Sudah Kita Tahu Jadi Orang Yang Sudah Memiliki ATM Atau Nasabah Yang Memiliki ATM Itu Yang Bisa Menggunakan ATM Apa Saja Kebutuhan Penggunanya Bisa Melakukan Cek Saldo Bisa Melakukan Transfer Penarikan Sekorang Dan Sebagainya Itu 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 Adalah Salah Satu Contoh Dari Sisi Kebutuhan Pengguna Dari Sebuah Sistem Dan Sebagainya Kita Lanjut Nah Dari Sisi Kebutuhan Bisnis Kebutuhan Bisnis Itu Harus Kita Identifikasi Dulu Polanya Seperti Apa Jika Kita Bangun Maka Akan Bermanfaat Jadi Jika Kita Bangun Sebuah Sistem Maka Kemudian Itu Akan Bermanfaat Bagi Kebutuhan Bisnis Kita Jadi Kebutuhan Bisnis Itu Membantu Mendefinisikan Keseluruhan Dari Tujuan Sistem Menjelaskan Kontribusi Apa Saja Yang Akan Dihasilkan Sistem Sehingga Organisasi Itu Bisa Menjadi Sukses Contohnya Jika Sistem Dibangun Maka Meningkatkan Market Share Mempercepat Proses Pemesanan Mengurangi Biaya Layanan Konsumen Mengurangi Kerugian Inventory Meningkatkan Respon Terhadap Permintaan Layanan Konsumen Atau Menyediakan Akses Bagi Pelanggan Mobile Salah Satu Contohnya Kemudian Yang kedua Adalah Setelah Proyek Itu Dikembangkan Sistem Pengembangan Sistem Selesai Atau Setelah Proyek Pengembangan Sistem Selesai Maka Kemudian Tingkat Keberhasilan Dari Sistem Itu Bisa Diukur Dengan Mengevaluasi Apakah Benar Kiranya Kebutuhan Bisnis Itu Telah Tercapai Dari Proses Pengembangan Sistem Jadi Harus Diukur Dulu Kira Kira Dari Sistem Yang Sudah Kita Rencanakan Tadi Analisis Kita Apakah Itu Memang Sudah Sesuai Dengan Proses Bisnis Dan Itu Perlu Di Evaluasi Kembali Jadi Sehingga Ketika Itu Tercapai Bisnis Kita Akan Bisa Lebih Optimal Dalam Melakukan Proses Bisnis Selain Itu Apa Kebutuhan Penggunanya Jadi Kebutuhan Pengguna Itu Harus Ditulis Berdasarkan Perspektif Bisnis Jadi Kebutuhan Pengguna Harus Berdasarkan Perspektif Bisnis Jadi Bisnis Itu Kemana Layanannya Apa Apa Aja Karena Untuk Menyesuaikan Kebutuhan Pengguna Itu Kemudian Fokusnya Pada Apa Yang Dilakukan Sistem Agar Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jadi Fungsi Fungsional Sistem Yang Bisa Dilakukan Itu Apa Saja Fiturnya Apa Saja Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Dari Pengguna Kemudian Konsentrasi Pada Apa Yang Sesungguhnya Itu Dibutuhkan Pengguna Terhadap Sistem Agar Bisa Membantu Menyelesaikan Tas Atau Tugas Kemudian Kebutuhan Pengguna Itu Harus Dideskripsikan Tas Tugas 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 Yang Dilakukan Yang Dilakukan Pengguna Sebagai Bagian Integral Dari Aktifitas Bisnis Seperti Misalnya Memesan Produk Memesan Produk Baru Memesan Ulang Inventory Mengecek Saldo Daftar Akun Baru Mencari Buku Mencatat Transaksi Dan lain Sebagainya Jadi itu Semua Tugas Tugas Itu Bisa Kita Gambarkan Dalam Diagram Use case Use case Diagram Jadi Use case Diagram Ini Teman Teman Adalah Salah Satu Tools Yang Bisa Digunakan Untuk Menulis Langkah Demi Langkah Yang Dilakukan User Dalam Melakukan Task Jadi Itu Use case Menggambarkan Langkah Demi Langkah Tugas Dari User Seperti Apa Jadi Bisa Dimodelkan Dalam Bentuk Use case Nah Di bagian Scope Di bagian Scope Ini Memiliki Dua Apa Ya Istilahnya Kategori Ada Pertama Functional Specification Kemudian Ada Namanya Content Requirement Jadi Di bagian Scope Ini Berbicara Tentang Apa Saja Fitur Fitur Yang Kemudian Itu Bisa Masuk Di Dalam Sebuah Sistem Fitur Utamanya Nanti Yang Kemudian Itu Harus Bekerja Secara Fungsinya Kemudian Content Requirement Apa Saja Nanti Informasinya Jadi Informasi Yang Harus Ada Di Dalam Sebuah Sistem Itu Harus Sesuai Misalnya Barangnya Itu Apa Istilahnya Misalnya Produknya Itu Komputer Informasinya Jangan Sampai Yang Di Luar Komputer Itu Tidak Akan Balance Tidak Sesuai Nantinya Jadi Informasinya Harus Sesuai Dengan Barangnya Atau Produknya Sehingga Tidak Membingungkan Bagi Pengguna Nantinya Dalam Menggunakan Produk Atau Layanan Kita Jadi Harus Sesuai Jadi Skop Itu Menjelaskan Apa Saja Yang Akan Kita Buat Dan Apa Yang Kita Tidak Buat Terutama Kita Harus Mempertimbangkan Dari Sisi Functional Specification Dan Content Requirement Jadi Menjelaskan Ada Bagian Yang Tidak Kita Buat Ada Bagian Bagian Yang Perlu Kita Buat Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Pengguna Jadi Tidak Semua Permintaan Dari User Itu Bisa Kita Buat Jadi Kita Harus Sesuaikan Dengan Sistemnya Juga Nah Di bagian Skop Functional Specification Artinya Functional Specification Ini Harus Ada Dokumen Yang Berisikan Spesifikasi Fungsinya Jadi Harus Dilihat dulu Kira-kira Fungsi Fitur Ini Apa Saja Nanti Apa Saja Nanti Fungsinya Dan Lain Sebagainya Jadi Fitur Apa Yang Akan Ada Pada Produk Jadi Itu Berbicara Tentang Fitur Apa Yang Harus Ada Dan Fitur Utamanya Apa Saja Nanti Dibuat Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Adalah Pembuatan Dokumen Jadi Ketika Kita Melakukan Atau Membuat Sebuah Fitur Usahakan Itu Informasinya Memiliki Efek Yang Positif Agar Memberikan Kesan Yang Baik Terhadap Pengguna Contohnya Misal Seperti Ini Jadi Penggunaan Kalimat Yang Positif Itu Menjadi Penting Akan Memberikan Kesan Yang Baik Terhadap Pengguna Jadi Contoh Kalimat Yang Negatif Seperti Ini Sistem Itu Tidak Mengizinkan User Membeli Senter Tanpa Baterai Tetapi Akan Lebih Baik Jika Penggunaan Kalimatnya Menjadi Misalnya Positif Sistem Akan Mengarahkan Pengguna Ke Halaman Baterai Ketika Pengguna Mencoba Membeli Senter Tanpa Baterai Jadi Artinya Tersampaikan Sampaikan Apa Maknanya Lebih Positif Sampainya Ke Pengguna Itu Jadi Kesan Yang Baik Akan Menghasilkan Efek Yang Baik Pula Jadi Pengguna Itu Merasa Nyaman Menggunakan Sistem Kita Kemudian Ada Kemungkinan Akan Menggunakan Kembali Sistem Kita Nanti Kira Kira Seperti Selain Dari Informasi Yang Positif Spesifikasi Dari Informasi Itu Juga Perlu Misalnya Contoh Yang Tidak Spesifik Produk Yang Paling Banyak Diminati Pembeli Akan Diberi Tanda Itu Kan Informasi Yang Tidak Spesifik Artinya Membingungkan Atau Ambiguitas Jadi Membingungkan Bagi Pengguna Jadi Akan Lebih Baik Jika Penggunaan Kalimatnya Itu Menjadi Produk Dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Akan Tampil Di Urutan Teratas Pada Halaman Hotlist Jadi Itu Tersampaikan Dengan Baik Informasi Yang Disampaikan Juga Spesifik Mudah Dipahami Dan Arah Itu Sudah Jelas Jadi Usahakan Ketika Kita Membuat Sebuah Dokumen Informasi Tentang Produk Itu Harus Spesifik Harus Mengandung Kalimat Yang Negatif Maksud Saya Harus Mengandung Kalimat Yang Positif Karena Itu Akan Memberikan Kesan Yang Baik Terhadap Pengguna Dalam Menggunakan Produk Kita Atau Layanan Kita Nah Di bagian Content Requirement Jadi Informasi Apa Saja Yang Akan Ditampilkan Itu Perlu Dideskripsikan Dan Dipersiapkan Secara Matang Sehingga Informasi Seperti Tekst Kalimat Gambar Video Dan Lain-lain Yang Ditampilkan Itu Dapat Disesuaikan Dengan Produk Yang Kita Buat Jadi Seperti Tadi Ketika Barangnya Itu Misalnya Produknya Itu Adalah Komputer Jangan Sampai Deskripsi Informasinya Itu Selain Daripada Komputer Misalnya Produknya Komputer Deskripsinya Apa HP Misalnya Dan Lain Sebagainya Itu Jadi Usahakan Itu Membuat Informasi Yang Sesuai Dengan Produk Kita Untuk Tugas Yang Minggu Kemarin Saya Rasa Sudah Ada Yang Mengirimkannya Dan Saya Rasa Masih Ada Yang Belum Memahami Seutuhnya Apa Yang Dimaksud Dengan Tugas Ini Yang Pertama Itu Anda Itu Diminta Untuk Mengamati Sistem Apa Saja Yang Anda Ketahui Yang Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Desain Dari Segi User Interface Pada Sistem Yang Anda Amati Jelaskan Kenapa Dan Mengapa Alasannya Kemudian Yang Kedua Adalah Analisis User Experience Yaitu Pengalaman Anda Menggunakan Sistem Tersebut Kemudian Jelaskan Mengapa Alasannya Nah Itu Apa Namanya Banyak Yang Belum Yang Belum Memahami Secara Keseluruhan Artinya Ada Juga Yang Sudah Memahami Maksud Dari Tugas Ini Nanti Kita Bahas Satu Satu Tugas Tugas Yang Sudah Dikirimkan Oleh Teman Teman Nah Untuk Yang Mengirimkan Tugas Kemarin Ada Beberapa Orang Yang Sudah Mengirimkan Yang Pertama Yang Pertama Sekali Yang Ngirim Itu Adalah Mbak Linda Herlina Itu Kirim Tanggal 7 Februari Kita Coba Buka Nah Ini Tugas Mbak Linda Nah Secara Umum Yang Saya Dihat Dari Tugas Yang Dikerjakan Oleh Mbak Linda Ini Artinya Menjelaskan Kelebihan Dan Kekurangan Tapi Tidak Apa Namanya Mengambil Suatu Studi Kasus Pada Misalnya Sistem Apa Yang Anda Ketahui Misalnya Sistem Gojek Misalnya Atau Grab Dan Sebagainya Itu Harus Di Ambil Satu Studi Kasus Untuk Mencari Tahu Apa Kelebihan Dari Gojek Itu Dari Segi Interface Gimana Analisis User Experiencenya Yaitu Pengalaman Anda Menggunakan Aplikasi Gojek Itu Misalnya Tetapi Yang disini Yang diterangkan Adalah Dari Segi User Interface Atau Apa Namanya Penjelasan Secara Umum Dari User Interface Saja Tetapi Terima kasih Mbak Linda Herlinda Herlina Wati Sudah Mengirimkan Tugasnya Kita Coba Buka Yang Lain Lagi Itu Ada Mbak Apa Ini Mbak Zila Nah Misalnya Ini Yang Seperti Yang Dijelaskan Atau Dikerjakan Mbak Linda Ini Dia Mengambil Satu Studi Kasus Yaitu Pada Sistem Grab Food Dia Menjelaskan Tampilannya Kelebihannya Apa Tampilannya Awal Sederhana Namun Tetap Informatif Untuk Pengguna Tampilan Halaman Partner Atau Penjualan Makanan Sederhana Dan Minimalis Sehingga Mudah Dimengerti Dan Lain Untuk Kepurangannya Kurang Menarik Pada Tampilan Awal Seperti Terkesan Apa Adanya Yang Penting Jalan Saya Pribadi Kurang Suka Pada Ukuran Thumbnail Pada Lisma Kanan Itu Terlalu Kurang Besar Fitur Pencarian Juga Lalu Pada Bagian Kategori Juga Kurang Kriket Ini Bahasa Anak Mudah Sekali Jadi Malas Ngeslide Kategorinya Ini Salah Satu Yang Dirasakan Mbak Mbak Firdinia Ketika Menggunakan Grab Food Nah Ini Yang Saya Maksud Adalah Apa Yang Menjadi Pengamatan Atau Analisis Teman Teman Ketika Menggunakan Suatu Aplikasi Atau Sistem Itu Dari Dari Segi UI Seperti Apa Menurut Teman Teman Itu Bagus Enggak Informasi Yang Disampaikan Juga Ter Nyampe Enggak Ke Teman Teman Dari Segi UX Pengalaman Anda Teman Teman Itu Apakah Merasa Nyaman Menggunakan Terbantu Enggak Dengan Sistem Itu Itu Yang Saya Maksud Terima Kasih Mbak Firdinia Seila Abadi Terima Kasih Sudah Mengirimkan Tugasnya Kita Lanjut Lagi Ke Yang Lain Mas Muhammad Jalaluddin Kita Coba Buka Studi Kasus Itu Pada Voice Base Search Interface Jadi Menjelaskan Tentang Apa Namanya Kelebihan Dan Kekurangan Dari Voice Base Ini Pertama Dengan Google Voice Pengguna Bisa Menerima Melakukan Panggilan Serta Kirim Pesan Dan Sebagainya Google Voice Juga Memiliki Banyak Fitur Yang Cukup Diaktifkan Dan Sebagainya Nah Kekurangannya Tidak Mudah Untuk Tetap Berhubung Dengan Teman Saat Keluarga Teman Dan Keluarga Saat Anda Berada Sedang Berpergian Ke Negeri Yang Ribuan Mil Jauh Lebih Dari Rumah Ini Kekurangan Tapi Kurang Lebih Spesifik Ya Mas Menjelaskan Tentang Kekurangan Dari Voice Base Search Interface Ini Harusnya Apa Yang Menjadi Kekurangan Dari Mas Muhammad Tadi Bisa Menjelaskan Ini Kemudian Pengalamannya Menggunakan VBSI Itu Nyaman Mudah Digunakan Tetapi Kadang Agak Error Pencarian Contohnya Untuk Mesin Situs Atau Artikel Kadangkala Tidak Keluar Sesuai Kehendak Ini Pengalaman Anda Menggunakan Apa Google Voice Google Apa Voice Base Search Interface Jadi Seperti Itu Kita Coba Buka Yang Lain Lagi Terima Kasih Mas Muhammad Jalaluddin Sudah Mengiringkan Tugasnya Kemudian Ada Mbak Ani Ustadiyah Kita Buka Tugasnya Oh Jadi Studi Kasusnya Itu Pada Platform Belanja Online Shopee Jadi Ini Sudah Bagus Artinya Dari Apa Pemahaman Tentang Tugasnya Sudah Bagus Artinya Bisa Memahami Terutama Mbak Mbak Ani Sudah Menjelaskan Kelebihan Dan Kekurangan Dari User Interface Ini Perlu Seperti Ini Perlu Untuk Lebih Tahu Kekurangannya Dan Dikasih Screenshot Juga Lebih Bagus Kelebihannya Penggunaan Warna Yang Konsisten Menunjukkan Ciri Khas Dari Shopee Boleh Terus Penggunaan Icon Yang User Friendly Mudah Digunakan User Untuk Mengakses Beberapa Fitur Yang Disediakan Sehingga Lebih Cepat Nah Ini Dari Segi Kelebihannya Terus Ada Lagi Karena Tampilan Yang Sederhana Dan Membuat User Lebih Mudah Menggunakan Apalagi Ditambah Dengan Akses Cepat Setiap Kali Membuka Aplikasi Ini Kelebihan Yang Dirasakan Oleh Mbak Mbak Ani Tadi Untuk Shopee Dari Segi Tampilan Kemudian Kekurangannya Menurut Saya Layout Shopee Sangat Penuh Ini Yang Dirasakan Terutama Di Halaman Depannya Terkesan Sempit Sesak Dan Terkesan Berantakan Ini Yang Dirasakan Banyak Kemudian Analisis User Experience Fitur Yang Disediakan Sangat Banyak Contohnya Shopee Games Untuk Mendapatkan Potongan Pembelian Berupa Coin Dan Voucher Halur Yang Jelas Dalam Membeli Memudahkan User Membelanja Online Ini Dikasih Screenshot Lengkap Juga Untuk Ini Terkadang Error Apabila Promo Besar-besaran Sedang Berlangsung Shopee Ini Seringkali Error Entah Tiba-tiba Koneksi Terputus Tidak Dapat Melakukan Pembayaran Dan Beberapa Kali Server Shopee Ini Down Sehingga Kegiatan Belanja Online Terjangkut Ini Pengalaman Mbak Ani Ketika Menggunakan Shopee Tapi Ini Secara Overall Udah Bagus Dan Terima kasih Untuk Mbak Ani Ustadz Sudah Mengirimkan Tugasnya Dan Nanti Ada Lagi Berarti Yang Ngirim Ada Empat Orang Dari Sepuluh Orang Itu Empat Orang Yang Mengirimkan Nanti Tugas Ini Akan Saya Nilai Saya Masukkan Ke Nilai Jadi Buat Teman Teman Yang Sudah Mengirimkan Nanti Akan Dinilai Tugasnya Mungkin Cukup Sekian Pertemuan Kita Pada Minggu Ini Pada Pertemuan Ketiga Nanti Masih Ada Lagi Elemen Yang Belum Kita Bahas Masih Ada Tiga Elemen Tadi Yang Menurut Kita Bahas Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Keempat Kita Akan Membahas Elemen Selanjutnya Itu Ada Apa Tadi Struktur Skeleton Dan Surface Nanti Kita Akan Bahas Seperti Apa Nanti Di Pertemuan Ketiga Karena Memang Elemen User Experience Ini Pembahasannya Cukup Kompleks Karena Itu Kita Harus Bagi Untuk Itu Tugas Kelompoknya Sekedar Informasi Untuk Tugas Kelompoknya Teman Teman Nanti Buat Dan Tentukan Jobdesk Masing-masing Kelompok Itu Siapa Saja Yang Bagian Analisis UX Siapa UI Siap Yang Merancang UI Siapa Yang Melakukan Sistem Analisis Siapa Saja Itu Nanti Dibagi Teman Teman Karena Biar Apa Istilahnya Cepat Berjalan Tugasnya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Kita Ketemu Lagi Di Minggu Depan Terima Kasih Atas Kesempatannya Sudah Mau Join Sudah Bergabung Di Kelas Ini Terima Kasih Saya Haire Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh